Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menggelar rapat internal terkait persiapan penyelenggaraan dan beragam kegiatan menyongsong peringatan hut kemerdekaan Indonesia ke-77 tahun 2022. Agenda dipimpin Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol Purnawirawan Dr. Andus Paulus Waterpau MSI pada Rabu 6 Juli 2022, bertempat di ruang multimedia lantai 3 kantor gubernur Arfai. Penjabat Gubernur Waterpau juga mengungkapkan rangkaian peringatan 17 Agustus, merupakan syukuran serta pesta kebahagiaan bersama masyarakat. Sambungnya sebagai penyelenggara yang diberikan amanah oleh negara patut ada dengan masyarakat sembari dengan tegas memberi dukungan. Luar biasa ya, kita ini kalau mulut, dia harusnya kita syukuri semua. Ya, wajibnya kita syukuri. Dan itulah pengingatan 17 Agustus, untuk rangkaian 17 Agustus sebenarnya adalah sebuah pesta syukuri. Buah pesta kebahagiaan bersama. Nah, tinggal hanya dari kita yang konon-konon diberikan amanah yang punya, punya, apa, misalnya sama-sama yang rakyat ini untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah dan negara ini ada hadir dan kuat dan juga boleh berbagi dengan masyarakat Indonesia. Hari ini tentu ke depan, gitu. Ada pun mata lomba yang dibahas meliputi gerak jalan, olahraga, seni, dan budaya. Di samping itu jelas penjabat gubernur terkait cabang olahraga diharapkan berhubungan dengan event kejurnas sebagai langkah awal menyiapkan kualitas para atlet. Saya pikir yang perlu ditambah hubungkan dengan cabang-cabang olahraga atau cabur-cabur yang berhubungan dengan event kejurnas. Begitu. Tinggal bikin saja usia ini, usia junior, atau senior. Jatuh saja. Begitu. Tadi setahun-tahunnya di jalan bangun-bangun bagi jalan itu hanya untuk memerlihatkan bersama ya, rame-rame ya. Rame-rame. Boleh. Tapi pokoknya yang prestasi juga harus ada. Yang prestasi. Nanti rapatnya dengan pol. Untuk diketahui bersama, hasil rapat yang dipublikasikan saat ini masih dalam tahapan koordinasi dan pertemuan selanjutnya. Dari Manokwari, Media Diskom Info, Papua Barat melaporkan. Biar lagi, sistem sudah masuk di handphone ya. Terima kasih.